Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey guys, berjumpa lagi bersama saya, Pancagusan Channel Motovlog Kali ini gue bikin video lagi tentang motor senong ganting gue ini Jadi ini mau saya ganti sama kenal putemku guys Jadi kenal putemku ini sudah lama ya, sebenarnya sudah saya beli Waktu itu gue sudah pernah buat juga videonya ya Jadi kali ini dengan tampilan yang sekarang ini Saya mau pengen pakai kenal putemku Kayaknya sih garing ya Dipakai dengan motor fixen ini Dan kita akan praktekkan cara pemasangannya Dan saya akan kasih tahu kenal putemku itu Kalau bisa kalian beli yang ori Kalau kalian mau pakai juga di motor kalian Yang kalian cintai motor fixen nya Abis itu udah gitu aja Jadi kali ini kita akan pemasangan Ya agak lunis juga ya Enggak begitu mudah ya Butuh proses untuk memasang ini Dari awal sampai akhirnya terpasang ya guys Oke langsung aja kita akan pasang ya guys Nah guys Nah guys jadi sebelum saya pasang Saya akan kasih tahu juga sama kalian Ya seperti ini Kenal putemku nya Ini kenal putemku generasi kedua ya guys Kalian bisa lihat Nah di kenal putemku yang generasi kedua ini Ini dia mempunyai corong belakangnya Seperti itu Nah jadi bagian yang harus kalian rombak itu Di bagian Pipanya itu Bagian sini ya guys Nah ini harus ditambah sekitar berapa cm gitu ya Kalau kalian mau merombaknya itu harus ke bengkel last ya Potom-potom Tapi ini kurang bagus ya guys Ini tuh menggunakan ya ini Punya kenal putemku risk Cuma masih belum Ini ya Belum dapat jaringan penjualannya Oke jadi Yang original tuh harus Menggunakan ini Corongnya juga ya Dan ada juga Corong yang satunya lagi yang besar Jadi saya nggak menggunakan itu karena Nampak gedebek ya atau padat banget jadi menggunakan yang ininya saja oke alat dan bahannya itu tadi udah tinggal alatnya tinggal kunci 12 ini aja sih sebenarnya saya menggunakan kunci shock lalu ini udah tinggal buka aja ya kenal portnya oke langsung aja kita akan buka ya guys oke langsung oke guys jadi terutama sekali kita akan buka yaitu kunci di atas ini yaitu atau di kepala dari pipa atau seher angsa dari nolpot original ya ribet banget ya prosesnya terus kita lari ke belakang nah yang ini kita menggunakan kunci 12 juga oke ini tadi udah saya kendorkan ya bukan saya kenceng yang kendorkan jadi tinggal membuka-buka aja karena kalau buat video durasinya sangat panjang banget sedangkan ini aja udah panjang banget jadi kita akan memperpendek atau bersingkat waktu jadi kita siapkan terlebih dahulu oke lepas guys oke kita akan langsung pasang ya ini bisa dibilang belinya dulu ya disolong ya oke kita langsung pasang ya terutama kita pasang seperti ini dan seperti ini ya lepaskan dulu kepala ini ya seko nya apa-apa itu jadi gak perlu setting-setting langsung original dari publiker mesinnya ya kayak gitu lah kedengaran mesinnya nanti kalau bisa lihat oke pasang yang belakangnya ini sepertinya harus ini dibalik ya cara masangnya ini di dalam sekarang kalau gak di dalam agak ini ya tidak oke pasang agak lama ya sebenarnya kalau mau memotong ini melepas melepaskan itu agak sulit nah seperti itu bisa langsung kunci juga gak apa-apa oke kita kunci depan oke kunci dulu biar gak kocor ya suaranya oke ini sudah kuat sudah kenceng banget oke sudah kenceng yang belakang kita kencengin sikit lagi oke gitu aja nah guys selesai juga akhirnya oke seperti itu jadi gue mau dengerin suara ada bocor gak ya jadi udah seperti itu aja biasanya sih baru dipasang ini dia nanti mengeluarkan asap ya mengeluarkan asap dari sini biasanya seperti itu apalagi ini baru dicat ya oke langsung aja kita ketemu dengarkan suaranya oke bismillah nah seperti ini guys suaranya tapi ini belum kita pasang ya belum kita pasang corongnya nanti ini kita akan pasang yaitu ini tadi corongnya jadi suaranya agak lembut ya kalau misalkan seperti ini ini bisa kita kering jadi kalian bisa dengar suara alami motor fixen ini tetap terdengar ya atau karena di ruangan tertutup seperti ini mungkin suaranya jadi seperti pul ya nah dan saya dengar tuh suara printing FU nah berasap terbakar dia oke oke berasap tuh berasap-berasap oke jadi ini tinggal masang corong belakangnya tadi aja dulu ya guys habis itu selesai oke oke guys jadi kita akan pasang ya corong belakang ini ini ada pengaruhnya juga ya guys tadi suaranya ini merentingnya terlalu keras ya tapi setelah menggunakan ini kering-kering suara garingnya itu menjadi kayak ada bass-bassnya gitu nge-bass nah jadi kita pakai ini biar biar kelihatan manis juga ya kalau tadi itu kayak motor ninja jadinya kecil banget jadi tinggal pasang aja nah kalau ini menggunakan kunci L ya guys nah jadi kalian kalau mau motornya jadi suaranya aja jadi garing itu ya menggunakan kenalpot FU tapi kebanyakan itu yang menggunakan kenalpot FU lama ya oke menggunakan kenalpot FU lama yaitu kenalpot FU 2000 berapa itu ya pokoknya yang keluaran terp pertama itu jadi kalau piksen ini menggunakan kenalpot FU lama yang tidak mempunyai corong seperti ini itu suaranya sama dengan kayak Scorpio ya guys jadi kalau ini saya ambil cuma suara garingnya jadi waktu pas dinyalakan suaranya ada merentingnya tapi ya nggak begitu jelas sekali ya oke agak seret karena masih baru oke kita coba kita dengarkan selanjutnya kita akan nyalakan oke 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 guys Jadi seperti itu aja Ini kenalkan standarnya Mau kita cat ulang lagi ya Biar lebih keren Kalau sudah bosan menggunakan Kenalkan ebu ini bisa kita pakai lagi Kenalkan lamanya Oke kita akan putarin Seperti ini bentuknya Wah berasep Asep berasep berasep Oke Kita matikan Karena masih baru dicat Jadi mungkin belum Terlalu kering ya Seperti ini motornya Kita akan review nanti ya guys Kita akan review lagi Di tempat-tempat yang terbuka sedikit Oke ini rumah masih belum jadi ya Nah ini rumah gue masih belum jadi Baru bangun ya Berapa bulan ini Ini tinggal Penyelesaian atau finishing aja lagi Oke Gitu aja ya Jadi kalian bisa lihat Motor ganteng gue Seperti ini ya Oke guys Nah gini dong Si Nah guys Jadi kalian udah lihat tadi ya Cara pemasangan Kenalkan aku tadi tuh Ya Sudah-sudah gampang ya Ya gitu ya Kalau misalkan belum BNP itu Dianya memang susah banget Kalian harus bawakan ke bengkel Harus dipotong Disambung Ya harus berproses lah ya Belumun Kalau dipasang gini Bagus juga begini ya Cuma Gak keren ya Lucu suaranya Oke Cukup sihat dan terima kasih Ya Jangan lupa like Subscribe Comment and share Di video panjang gusian channel Motovlog Video kali ini cukup sampai disini saja Lain kali saya akan Buat video baru Yaitu tentang Motorfiction Atau tentang Video-video Keseharian saya juga Oke guys Jadi bagi yang udah Subscribe Terima kasih banyak Yang belum subscribe Mohon di subscribe Ya guys Ya Nah gitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh